Di ujung timur pulau Jawa, berdiri koko Kawah Chandra Dimuka, tempat sosok Satria Air Langga ditempa. Di bawah payung Universitas Air Langga, Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi berkomitmen memberikan layanan pendidikan bidang kesehatan, kedokteran, dan ilmu alam yang mandiri, inovatif, dan terkemuka berbasis potensi lokal. Melalui program Sudi Akuak Kultur, Fikia Banyuwangi berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan lingkungan perairan yang berkelajutan. Belajar tak hanya sebatas kelas, kami menjelajah tiap jengkal potensi alam yang luas, menghadirkan aktivitas pratikum lapangan yang saling berkolaborasi. Upaya peningkatan kesehatan makhluk hidup juga terus kami wujudkan. Lewat program Sudi Kedokteran Hewan Fikia Banyuwangi, siap wujudkan tenaga veteriner profesional, handal, unggul, dan kompeten. Tantangan Zoonosis memberikan peran aktif Akademisi Veteriner dalam riset yang solutif, sekaligus mewujudkan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan alam yang sejahtera. Hadirnya program Sudi Kesehatan Masyarakat Fikia Banyuwangi, siap berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang terus dikembangkan, kami melakukan pebelajaran yang relevan, menjawab tantangan perkembangan bidang kesehatan, terlibat langsung mendampingi masyarakat, kerjasama lita sektor, dan berpartisipasi dalam berbagai pengabdian, membentuk komunitas masyarakat yang sadar kesehatan. Sebagai agen perubahan bangsa, bersama kita terus bertumbuh, membentuk jiwa yang sehat, mandiri, aktif, dan inovatif dengan tetap mengedapankan sikap religius dalam setiap langkah. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kami wujudkan lewat pengabdian yang rutin dilakukan. Menyongsong kualitas pendidikan unggul, Fikia berkomitmen memperluas jaringan kerjasama dalam skala nasional maupun internasional. Menjadi yang terhebat bukan hanya tentang diri kita, bergerak maju lewat jiwa leadership, menjadi calon pemimpin masa depan, bersama bergerak menjadi hebat dengan mengedepankan intelektualitas. Mimpi menjadi aksi, berjalanan mengukir cerita, inovasi tak sebatas narasi, menjadi bukti belajar dan maju meraih prestasi, tak sebatas dalam bidang akademik, namun juga mengembangkan diri menjadi insan excellent with morality. Terima kasih.